perbedaan antara azan dan kamat ya dari sisi lafal dari sisi lafal kalau azan itu genap kalau kamat itu kan ganjil tapi hitungan genap ganjilnya berdasarkan syariat Allahu akbar Allahu akbar itu dihitung satu ada yang menganggap itu dua makanya ada pemahaman kalau kamat cuma sekali takbirnya Allahu akbar asyadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala falah kad qamati salatu kad qamati salah Allahu akbar la inaha illallah pernah dengar kayak gitu kecuali kalau qamati salah karena jelas dalilnya kenapa takbirnya cuma Allahu akbar iya karena qamati itu ganjil iya nah terus azan gimana iya azan genap makanya empat disitu kok takbirnya empat sendiri yang lainnya cuma dua iya cara melafalkan takbir ketika azan itu disambung bukannya Allahu akbar Allahu akbar enggak itu jadi dua gitu ya tapi Allahu akbar Allahu akbar paham ya itu satu jadi enggak dibisah ya ini perbedaan antara azan dan komat dari sisi lafalnya ini itu perukum keku ayat supra berterbihat Terima kasih.